Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi 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 wabarakatuh Bukan Nabi itu seperti permata begitu maksudnya dari segi kemuliaan karena Nabi lebih dari permata Alhamdulillahi wabarakatuh alhamdulillahi wabarakatuh yang tidak bisa dinilai kalau permata masih dinilai bisa dinilai dengan 1 miliar 2 miliar tapi ini tidak bisa dinilai Nabi Muhammad siapa yang berkeinginan untuk merawat manusia mulia ini semesta berebut burung-burung berkata kami yang akan merawatnya sampai digambarkan kalau seandainya Nabi Muhammad dilempar begitu saja, binatang-binatang berebut untuk merawat berebut burung-burung berkata kami yang akan merawat dan kami akan mendapatkan keberuntungan dengan Nabi Muhammad SAW dikatakan himmah al-adhimah dan memang Nabi Muhammad selalu punya himmah himmah itu semangat keinginan besar, maksudnya sesuatu yang sangat besar di sifat-sifat Nabi bersemangat tinggi artinya kami akan beruntung dengan ini, kebesaran Nabi Muhammad SAW tidak kalah yang di bawah binatang-binatang yang jahat binatang buas sekalipun mereka berkebut aku pun juga berhak aku lebih berhak untuk merawat Nabi Muhammad agar kami bisa mendapatkan kemuliaannya dan keagungannya aku bisa mendapatkan kemuliaannya dan aku bisa mengagungkannya artinya bersama lahirnya Nabi Muhammad semuanya rindu untuk bisa merawat Nabi Muhammad SAW dari semesta akan tapi kila akan tapi setelah itu diseru ya maksyarul umam wahai semua umat umat disini umam dan umat dari bangsa manusia umat dari bangsa jin umat dari bangsa binatang umat dari semua tenang semuanya sudah ada ketentuan Allah telah menentukan dari dahulu maksudnya sudah ditentukan ada ketentuan sahbiki hikmati ketentuan dari Allah yang telah mendahului daripada keinginan-keinginan kalian semuanya sudah ada ketentuan dari Allah al-qadimati yang dahulu bi-anna Nabi Muhammad dan bahwasaini Nabi Muhammad SAW yakunu radian akan menjadi anak susu dihalimatal halimah Sayyidah Halimah Sa'diyah yang sangat lembut peranginya dan watak sikapnya Al-Halimah penuh kesabaran jadi dikisahkan bahwasanya Sayyidah Halimah Sa'diyah adalah wanita yang sangat beruntung diantara wanita-wanita yang ada di Mekah saat itu bahkan di dunia semuanya dan Sayyidah Halimah sendiri punya cerita khusus beliau datang ke Mekah itu bersama para wanita-wanita yang lainnya cuman beliau punya kisah sendiri bahwasanya beliau itu punya anak juga yang lagi disusui dan beliau dengan suami beliau merasakan kesusahan yang sangat karena air susu tidak keluar sehingga bayi yang disusui itu sering tidak menidurkan di malam hari karena lapar tidak ada yang diminum dari air susunya akan tetapi kehidupan orang fakir yang ada di Mekah pada zaman itu mencari orang yang bisa disusui anak yang bisa disusui untuk mendapatkan gajinya akhirnya pergilah biarpun dalam keadaan semacam itu ya barangkali namanya rizki mungkin ada orang menyusui sudah tahu tidak ada air susu tapi sudah menjadi kebiasaan ya berharap barangkali ada orang yang masih mau menyusukan anaknya kepadaku semuanya sudah tidak ada dan tidak ada yang mau dengan Syedah Halimah Sa'diyah dan dibuat oleh Allah seperti itu biar orang tidak menyusukan kepada Syedah Halimah Sa'diyah karena memang Syedah Halimah Sa'diyah sudah disiapkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau terlihat Syedah Halimah Sa'diyah adalah dengan orang yang tampak segar tampak sehat sudah berebut orang-orang kaya untuk mengambil Syedah Halimah Sa'diyah dan memang dihadirkan dibuat oleh Allah seperti itu Syedah Halimah Sa'diyah tidak menarik untuk orang lain sehingga ditinggal Syedah Halimah Sa'diyah kemudian tidak ada yang tertinggal kecuali ada seorang bayi yatim orang-orang penyusu-penyusu yang lainnya berkata anak yatim ibunya fakir yang tidak bisa apa kira-kira yang kita dapat dari orang ini dibiarkan begitu saja dan ternyata jatuh kepada Syedah Halimah Sa'diyah waktu itu melihat bayi tersebut sudah jatuh cinta pandangannya itu lalu bermusyarah dengan suaminya suaminya seketika mengatakan ambil saja dan di saat Syedah Rasulullah bersentuhan dengan kulitnya Syedah Halimah Sa'diyah ternyata di malam hari itu bayi yang selama ini disusui oleh Halimah Sa'diyah menjadi tenang kenapa hari itu ternyata Syedah Halimah Sa'diyah susunya diberi oleh Allah dengan susu yang banyak sehingga bisa mengenyangkan bayi yang bernama Nabi Muhammad dan juga bayi yang lagi disusui dan mulai hari itu mulai datang kebahagiaan di dalam rumah Syedah Halimah Sa'diyah termasuk binatang ternak yang air susunya diminum oleh Syedah Halimah Sa'diyah pun juga menjadi subur menjadi lancar susunya sehingga semua di rumah itu menjadi rumah yang penuh dengan kesejahteraan berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan banyak kejadian yang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saudara susu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat saya itu kalau main dengan Muhammad saya tidak pernah susah kenapa? karena tidak pernah kena panas jadi Sayyidina Muhammad itu tidak pernah kena terik matahari jadi kalau berjalan di Bayu Kemendung ini waktu masa kecil dan itu diceritakan oleh anak susu daripada Syedah Halimah Sa'diyah yang menyusu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini ini adalah awal daripada kebahagiaan yang diterima oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah hingga akhirnya Sayyidah Halimah Sa'diyah adalah masuk Islam bersama keluar bersama suami dan anak-anaknya ada suatu ketika setelah Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubro Sayyidah Halimah Sa'diyah punya kehidupan biasanya setelah menyusui anak dikembalikan sudah selesai karena kontraknya sudah habis ibaratnya begitu akan tapi suatu ketika Rasulullah tidak akan lupa dengan jasa orang yang telah menyusuinya suatu ketika di saat Nabi sudah menikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubro tiba-tiba datang seorang wanita tua datang ke Rasulullah orang pada kaget tiba-tiba Rasulullah menggelar sorbannya kemudian wanita tua tersebut didudukkan di tempat tersebut dan sangat dihormati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang pada bertanya siapakah gerangan wanita ini dijawab adalah ini adalah Halimah Sa'diyah yang telah menyusui dulu waktu aku masa kecilku dan setelah itu banyak kisah-kisah tentang Sayyidah Halimah Sa'diyah berkat dengan Nabi Muhammad berkat menyusui Nabi Muhammad Allah berkahi semua keluarganya Nabi Muhammad datang membawa berkah nah ini dan nanti insyaAllah pada selanjutnya akan kita ceritakan bagaimana kisah yang terjadi di rumah Sayyidah Halimah Sa'diyah seperti yang dituliskan oleh Imam Maddi Ba'i disitu ada kisah-kisah keajiban bersama adanya Nabi Muhammad di rumah tersebut itu diriwatkan banyak riwayat riwayat yang sahih yang semuanya menunjukkan tentang kemuliaan Nabi Muhammad S.A.W baik kita langsung kepada hikmahnya Ibn Atta'ila Sekandari yang kita sudah sampai kepada hikmah yang kedua ratus kita sudah sampai kepada hikmah yang ke 210 kalal musallif rahimallah ta'ala nafa'anallah bih wabi ulumih wabi ulumikum fid darin amin ilangkal fattabi' qur'anah thumma inna alina bayanah al-haqa'ik ada ilmu hakikat ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ilmu yang kita belajar ini adalah ilmu dengan akal ada yang dituju agar kita sampai kepada ilmu hakikat dan ilmu hakikat itu bukan ilmu hakikat hayalannya orang yang bergadang di tengah malam bicara hakikat hakikat tapi tidak solat malam itu bukan bukan ilmu hayalan hakikatnya orang tasawuf palsu itu bukan orang hanya sibuk bicara tentang hakikat ma'rifat syariat hanya diskusi dong bukan itu yang dimaksud itu kan diskusinya orang yang pengen cepat menjadi wali saya sudah sampai kepada hakikat lalu meninggalkan syariat itu dusta yang paling besar al-haqa'ik disini adalah hakikat yaitu ilmu kenal Allah ilmu yang langsung menyambungkan dirinya kepada Allah ma'rifat kepada Allah kenal Allah jadi kalau tiba-tiba ada seorang hamba yang merasa takut melakukan kemaksiatan yaitu hakikat agar tapi ilmunya lebih dahulu tahu bahwa saya maksiat adalah haram dan ada hukumannya baru setelah itu ini ilmu yang dikemak yang didapat oleh akal agar tapi kalau belum sampai hakikat belum tumbuh rasa takut kepada Allah dan banyak orang dapat ilmu saja ngerti diskusi fikih bisa membuat fikih berjilid-jilid hukum halal haram haram dosa dosa tapi lihat hakikatnya mana ini kan ilmu lahirnya ilmu yang bisa dicernak oleh akalnya dan dihafal akan tapi baru nanti menjadi hakikat kalau sudah menjadikan seorang hamba itu menjadi rasa takut kepada Allah melakukan kemaksiatan tersebut ilmu tentang kebaikan-kebaikan tapi kalau tidak dibaringi dengan hakikat ilmu tersebut maka tidak rindu orang kepada kebaikan sehingga kebaikan menjadi sebuah cerita dan dongeng kemaksiatan pun hanya segedar sesuatu kalau bahasa jauh tidak pernah takut hanya sebenarnya tidak berbicara tapi tidak pernah ada rasa takut di dalam hatinya karena ilmunya belum menjadi hakikat hakikat bukan meninggalkan sholat itu kan orang ngaco ilmu hakikat tidak sholat apa dari mana ilmu itu hakikat itu ada ilmu hakikat makrifat kepada Allah kenal Allah sehingga seorang menjadi sangat takut kepada Allah dengan ilmu laddunni juga dia bisa faham tentang kebenaran ilmu tidak banyak secara lahir tapi dia diberi oleh Allah pemahaman yang benar itu akan teridu akan datang kepada seorang ada tajalli itu satu istilah di dalam dunia tasawuf Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang pernah ini yang yang masyur hadis yang diratkan oleh Imam Bukhari Muslim tentang menadali waliyan fakat adantullahu bilharbi yang memusui para kekasihku maka dia telah mengajak perang kepadaku kemudian dikatakan tidak ada sesuatu yang sangat aku senangi jika hambaku ingin dekat kepadaku melebih dari melakukan yang fardu dulu kemudian melakukan yang sunnah hatta uhibbahu sampai aku mencintainya kalau aku sudah mencintainya maka aku akan menjadi tangannya aku akan menjadi matanya ditajlli maksudnya Allah bukan Allah menjelma pada dirimu ini kan terjemahan yang kurang sopan kepada Allah biasanya di terjemahkan Allah menjelma pada dirimu maksudnya Allah ada pada dirimu kayak begitu pengen yang ngomong gitu tapi tidak Allah tidak ada pada dirimu karena Allah tidak butuh sifat-sifat Allah maksudnya Allah menjadikan engkau punya sifat-sifat kemuliaan yang disenangi oleh Allah makanya Allah seperti tampak pada dirimu makanya Allah makasih tampak kasih sayang Allah melalui dirimu Allah sangat pemurah maka tampak pada dirimu maka Allah menampakkan diri pada dirimu ingat makna menampakkan itu sifat-sifat kemuliaan diberikan Allah kepadamu bukan Allah berada dalam diriku khulul haram syirik maka Allah ada pada aku ini kurang ajar akal tapi Allah makasih dan engkau telah dijadikan Allah makasih maka Allah tampak pada dirimu makna tampak ini bukan tampak karena Allah jangan dibayangkan Allah bertempat jangan dibayangkan Allah terlihat oleh matamu bukan itu contoh saja seorang bapak kita kenal seorang bapak yang sangat baik yang sangat baik perilaku dan sifat-sifatnya sangat baik punya anak sebelas anaknya baik 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 cuman ada salah satu anak yang subhanallah perilakunya adalah paling dekat dengan bapaknya lalu bahasa kita apa ini adalah fotokopi bapaknya semua jadi akhlak bapaknya semuanya tampak pada dia kayak begitu jadi bapaknya ini adalah sampai dikatakan apa kalau bapaknya Ahmad Ahmad dua ini Ahmad yang kedua ini kenapa sifat-sifatnya ini padahal bukan ini beda ini maknawi maksudnya apa akhlak bapaknya dia lembut lembut ini Allah makasih juga begitu Allah menampakkan dirinya pada hamba tersebut bukan berarti seorang hamba menjadi Tuhan Allah bukan aku akan menjadi tangannya Allah yang berfirman kalau ada orang mendekatkan kepadaku dengan yang fardu kemudian meningkatkan lagi dengan yang sunah sampai aku cintai kalau aku sudah mencintai hamba tersebut firman Allah kalau aku sudah mencintai hamba tersebut aku akan menjadi batanya untuk melihat akan menjadi telinga untuk mendengar akan menjadi tangannya untuk memukul akan menjadi ini mananya apa bukan tangan kita menjadi Allah bukan pertolongan Allah perhatian Allah karunia Allah rahmat Allah diberikan jadi tangan kita tidak bergerak kecuali betul-betul dipilihkan oleh Allah karena menjadi tangan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala itu tajalli ilmu hakikat itu kadang datang kepada seorang hamba di saat dia mendapatkan emak dia di saat dia hal di tajalli pada dirinya tanpa sifat-sifat kemuliaan tersebut mujmalat global artinya begini global dulu global artinya tiba-tiba seorang hamba ini digiring oleh Allah menjadi faham kenal Allah sudah makrifat kepada Allah dia kenal Allah subhanahu ta'ala tiba-tiba ada rasa takut untuk melakukan kemaksiatan rindu tibadah global kemudian diberi oleh Allah pemahaman setelah itu ada kesadaran untuk menerjemahkan apa yang ia fahami dengan ilbu makrifat ini dalam bentuk perilaku sesaat pandangannya sesaat omongannya sesaat mendengar perilakunya maka setelah itu dicernak oleh kesadaran akalnya yakunul bayan ada rincian nanti bayan bayan itu keterangan satu demi satu kemudian imam ibn ibn ta'ala menik tibas menukil dari al-quran itu ceritanya nabi sallallahu alaihi assalam kalau kepada asad sebab turunnya ayat tersebut nabi sallallahu alai assalam kalau mendapatkan wahyu belum selesai malakan jibril menyampaikan nabi sudah ingin membacanya lalu dikatakan ikuti ikuti malakan jibril kalau sudah selesai baru kamu baca sebab kau tidak akan lupa nabi sallallahu tak hatir lupa jadi malakan jibril masih menfalkin wahyu menyampaikan wahyu ada sebagian wahyu yang disampaikan dituntun nabi muhammad sallallahu sudah berkeinginan untuk mengulang takut lupa dikatakan jangan kau tidak bakal lupa ini ayat sebelumnya maka caranya diberikan kepada Allah kepada malakan jibril malakan jibril memberikan rasulullah sallallahu sallallahu malakan juga membaca rasulullah sallallahu kemudian setelah itu diterima oleh rasulullah seperti itu wahyu baru setelah wahyu itu nanti ada rinciannya penjelasannya yang disarai oleh nabi sallallahu sallallahu dalam bentuk perilaku perilaku sehingga nabi menjelaskan wahyu nah ini ikhtibas menukil dalam Al-Quran ada pun dari hikmahnya itu begini ilmu itu ada dua ilmu ma'rifat itu ada dua yang pertama adalah kita mencari dari mengumpulkan ilmu melalui akal dahulu akal kita belajar sepotong sepotong itu ya kalau ilmu yang kita belajar selama ini adalah kita sedikit demi sedikit sepotong sepotong belajar ilmu ini fikih akidah terus 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 baru terkumpulkan ilmu ini menjadikan kita kenal Allah sampai lah kepada ilmu ma'rifat ini banyak yang dilakukan oleh Mbah Allah dan kita saat ini pun belajar ilmu itu untuk sampai kepada ilmu ma'rifat kenal Allah sehingga yang kita belajar ini untuk ma'rifat kepada Allah ilmu kesem ilmu yang dicari dengan cara usaha kita belajar dan itu betul cara yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita belajar nanti Allah akan kasih baru nanti Allah berikan ilmu ilmu hakikat ilmu ma'rifat atau ilmu laduni ada yang kedua adalah Allah berikan kepada seorang hamba ilmu laduni terlebih dahulu ilmu laduni karena ilmu laduni bagi seorang kekasih Allah seperti wahyu yang diberikan kepada Nabi cuman bedanya manusia tidak mendapatkan wahyu artinya apa diberi kemucumalatan global wahyu baru nanti disarai oleh Nabi s.a.w. lakala para ulama mendapatkan ilmu laduni ma'rifat kenal Allah baru nanti dijelaskan oleh perilakunya perilakunya satu demi satu sehingga perilaku kekasih Allah itu bimbingan dari Allah s.w.t sehingga tidak ada wali itu bodoh tidak ada wali goblok tidak ada wali itu bodoh tidak mungkin sebab kalau wali itu bodoh Allah akan ajarikan kekasih Allah makanya itulah ada sebagian orang mungkin tidak menutup ilmu akan tapi tiba-tiba Allah beri ilmu laduni menjadi alim dia menjadi ilmu laduni diingatkan oleh para masyaih dunia ini sering menjadi musibah bagi pemalas bagi pemalas sudah ngaku-ngaku sok dapat ilham wahyu laduni pemalas tidak mau belajar ini adalah dunia iblis itu maksudnya makanya disitu ada rambu-rambunya orang tidak boleh tidak boleh seenaknya ngaku-ngaku dapat laduni 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 ini bapaknya mati laduni bahlul jadi qiyai tidak ada ada laduni diperoleh dengan cara bericidiat belajar rajin sampai tidak tidur puasa salat dapat ilmu ya memang ada orang yang tiba-tiba diberi oleh Allah boleh enteng ngaku ilmu laduni tapi ini rambusnya sebut dulu baru setelah itu apa bayannya itu adalah perilakumu tidak boleh dalam bentuk pengakuan aku mendapatkan laduni aku sudah sampai kepada Allah kenal Allah baru diterjemahkan ilmu yang gulebal cuma alatan ini oleh perilakumu satu demi satu gimana hubunganmu dengan tetanggamu gimana hubunganmu dengan istri diterjemahkan karena apa Allah berikan ilmu kepada hamba tersebut lah baru nanti beda kalau tadi kalau kita akan dari ngumpulin ilmu baru kita mendapatkan ilmu banyak ada ini Allah beri global dulu baru nanti dirinci kalau kita mendapatkan ilmu yang wajar namanya kasbi kita nyicil ilmu belajar sini sana sini sana sini baru nanti kumpul ilmu lalu menyampaikan kita kepada kenal Allah tapi ilmu ladunni ini makanya Imam Ibn Al-Azaiqan dari menyebut ini agar orang tidak main-main orang ladunni 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 wah perilakunya tidak benar tidak ada baik anggap saja seorang mendapatkan ilmu ladunni boleh ngaku ladunni yang ladunni dan memang betul ada ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi ada rambunya perilakumu yang menjelaskan jadi kalau ada orang mengaku punya ilmu ladunni maka perilaku yang dilakukannya kerjaannya omongannya itu loh terjemahan dari ladunni makanya lihat orang kalau dapat ilmu ladunni omongannya sahabat suhat guru seorang perempuan pembantu seorang perempuan muda hanya seorang alim tiba-tiba dia berbicara dengan satu kalimat yang didengar oleh orang dicatat menjadi tafsir maknanya jadi omong seorang yang sampai ditanya dari mana kamu dapat ilmu itu aku ya sudah aku faham begitu saja membaca Al-Quran dan dia bisa menjelaskan dan penjelasan benar nah ini itulah dunni jadi omongannya makanya ada orang tidak mustahil ladunni tiba-tiba ngomong Masya Allah gini 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 jadi global di dalam otaknya dan hatinya ada gudang ilmu ilmunya diberikan oleh Allah baru nanti dijelaskan disampaikan satu 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 tapi ilmu dulu diberi oleh global begitu ladunni kalau dibuka oleh Allah makrifat kepada Allah sehingga omongannya omongan makrifat waliullah nah ini tapi ingat ini pintu sering dimasuki oleh orang yang ngaku ngaku dikit-dikit wali pemales dia wali saya ladunni atau bapak saya ludini anak saya ladunni sampai seorang kiai ingin besarkan anaknya pun selalu ngomong aneh-aneh tahu anaknya paling malas wah kalau anak saya malas nanti takut tidak dihargai oleh murid saya ini di setting tahu tidak anak saya ini punya ilmu ladunni punya kelebihan dikandungannya dulu begini dibesarkan masih kecil maksudnya apa dipersiapkan biar dipercayai kalau anaknya bisa jadi wali Allah biarpun dia jadi walinya syaitan hati-hati akan tapi lihat ilmu ladunni nanti global jadi Allah berikan faham ma'rifah Allah kepada Allah baru nanti perilakunya itu yang menerjemahkan maka dari itu perilaku ini baru dikatakan kalau itu terjemahan atau syarah bayan dikatakan daripada ilmu yang global ladunni tadi maka ditimbang timbangnya dengan apa dengan ilmu syariat yang sudah bertebaran di dada para ulama-ulamanya Rasulullah memang orang ini jarang belajar tapi omongannya perilakunya loh kok benar dari mana kita tahu benar cocok dengan ilmunya orang yang belajar baru melanggar bilang ladunni itu ilmu iblis itu jadi omongannya dia tidak belajar tapi omongannya tidak bertentangan dengan syariat sehingga nanti ditimbang dengan Al-Quran hadis syariat nabi sallallahu alaihissalam jadi orang bolehlah dalam bahasa kita ngaku ladunni omongannya ini ladunni ladunni boleh tapi tidak boleh bertentangan dengan syariat termasuk perilakunya karena sudah dikenalkan kepada Allah maka perilakunya pun lihat perilakunya adalah sesuai dengan bimbingan ilham tadi bimbingan ilham maka perilakunya ini dari Allah subhanahu wa ta'ala maka perlu ditimbang benerkah perilakunya ini tercembahan daripada ilmu atau bayan keterangan daripada ilmu yang sudah diapatkan dilihat perilakunya sesuai tidak dengan syariat katanya sampai sudah sahabat ilmu ladunni eh cubit perempuan wah pasti itu wali syaitan minum khomer wali syaitan tidak solat wali syaitan tidak mungkin karena makrifah kepada Allah itu nanti akan membawa perilaku ini akan kenal Allah sehingga ada ditimbang itu dengan syariat Nabi sallallahu sallam jangan berhujah dengan Sayyidina Hidir alaihissalam nah Syedir kan melanggar pertama ente bukan Hidir ente bukan Hidir alaihissalam jangan ngaku-ngaku kayak Hidir alaihissalam dan kakekmu yang mu juga bukan Hidir karena Hidir adalah Nabi jadi perilaku yang dilakukan oleh Hidir Sayyidina Hidir alaihissalam kita yakini Hidir adalah orang soleh bahkan sebagian mengatakan Nabi kalau Nabi sudah jelas omongannya ada bimbingan daripada wahyu siapa yang ngatakan ente yang wahyu mengatakan memastikan bahwasannya apa apa yang kalau aku lakukan adalah seperti Hidir ilham dari Allah hebat benar siapa ente ngaku-ngaku begitu memang dijamin ente kayak Hidir kalau Nabi yang setan tidak bisa ngoda ente kalau 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 Hidir apapun yang dilakukan adalah benar karena itu adalah kita ada pesan petunjuk dari Al-Quran ini loh hamba soleh bahkan riwayat dari Nabi SAW itu hamba soleh diceritakan Hidir sudah dinas dia adalah hamba yang soleh pasti soleh dan dijelaskan dalam Al-Quran kisahnya seperti itu omongan Hidir Hidir membocori perahu karena ada tujuan karena pekerjaan Hidir dibimbing oleh Wahyu dan perbedaan Hidir dengan Saidina Musa AS kenapa belum tutup Saidina Hidir harus jadi umatnya Nabi Musa karena mungkin dia adalah juga Nabi sendiri karena waktu itu Nabi belum ditutup ingat waktu itu kenabian belum ditutup jadi perilaku Saidina Hidir tidak harus sama dengan perilaku Saidina Musa AS kenapa Saidina Musa adalah Nabi Saidina Hidir adalah bisa saja Nabi bisa saja Nabi karena dia bisa saja Nabi mudah kita berperasangka baik bahasanya itu juga Wahyu tapi orang zaman sekarang siapa ngaku Nabi dapat Wahyu mana dapet Wahyu orang akhir zaman tidak setelah Nabi tidak boleh orang ngaku dapat Wahyu adalah ilham makanya orang sekarang pakai hujah ini kan ilmu Hidir ilmu pemalas ini jangan ngomong ilmu Hidir tidak ada itu ilmu Hidir sudah malas sholat ngomong ilmu Hidir bilang sholat cambuk selesai penggal leher beres kan begitu pakai ilmu Hidir maksiat ilmu Hidir Hidir makom saya makom Hidir ada ada membuat cerita-cerita aneh-aneh untuk mewalikan orang itu Hidir itu ilmunya ilmu lain itu makom Hidir dengan Saidina Musa enak aja ngaku Nabi Hidir ketahui lah bahwa maka perilaku harus ditimbang dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau perilakunya tidak sesuai dengan syariat maka itu bukan kenapa beda kita dengan Saidina Hidir adalah mungkin selagi mendapatkan wahyu kalau enti tidak mungkin mendapatkan wahyu berarti yang ada pada kita umat Nabi Muhammad ada ilham ilham ini kata ilah sak soleh solehnya orang sak gede gedenya orang umat Nabi Muhammad mesti mungkin kena godaan syaitan ada ilham hujur ilham jelek dari syaitan mungkin jadi mungkin sekali jadi syaitan punya kesempatan untuk menggoda biarpun itu waliullah termasuk wali besar kutub kayak Saidina Imam Ahmad ibn Hanbal para Imam Madhab itu wali kutub semuanya kalau kita sering nyebut wali kutub 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 kata ilah Imam Madhab adalah kutub di atas kutub cuman karena ketutup ilmunya tidak pakai kutub-kutuban wali kutub itu semuanya Imam Ahmad ibn Hanbal lihat digoda oleh syaitan bercerita syaitan menggodanya sampai memati digoda oleh syaitan padahal beliau adalah wali terjat semacam itu nah setelah kita faham bahasanya manusia itu sehebat-hebatnya kayak apapun masih ada kesempatan syaitan untuk menggodanya ini loh sisi ini harus kita fahami maka untuk mengetahui kalau anggap seorang hamba tersebut sudah mendapatkan ilmu ma'rifat dari Allah dikasih maka baru setelah itu kita lihat perilakunya dari lidahnya perilakunya lah perilakunya ini untuk kita katakan itu perilaku atas dasar ilmu ma'rifatnya karena kita kita tidak tahu yang tahu hanya Allah tapi Allah memberikan kita alat ukur untuk melihat kita juga diberi oleh Allah itu apa laboratorium untuk mengecek ini benar enggak ini yang dilakukan oleh seorang hamba yang katakan dapat ilmu laduni ini adalah benar-benar sesuai dengan ilmu ma'rifat yang Allah berikan atau dia adalah bukan ukurannya adalah ditimbang dengan syariat Nabi Muhammad Quran, hadis Nabi dan pemahaman para ulama lah kalau perilakunya jelas bertentangan dengan pemahaman para ulama sesuai dengan Quran, hadis Nabi itu adalah dari iblis mabuk biarpun dia ditatakan halaj halaj bagaimana halaj dikatakan waliullah tapi mempunyai kalimat yang kafir maafi jubbati Allah di dalam diriku ada Allah lah kan syirik tapi dia wali lah kok bisa begitu para ulama yang ada pada zaman itu mengatakan bahasanya ini omongannya biar dia masyur waliullah dia masyur keramat dia masyur dengan kebaikan tapi di saat beliau ngomong seperti itu ulama yang ada di kiri kanannya mengukur omongannya tidak dengan dugaan kalau itu adalah ilmu wahbi ilmu laduni ilmu ma'rifat tapi langsung ditimbang dengan ilmu syariat omongannya halat gimana wahai para ulama wah ini bahaya omongan yang menjadikan dia kafir tapi dia selama ini orang kan baik-baik tidak pernah jahat kepada orang tidak pernah ini ini tidak pernah akan tapi omongannya saat ini dia adalah berbahaya keluar dari syariat diukur oleh para ulama dengan syariat akhirnya apa dihukum oleh para ulama saat itu omongan halat adalah omongan yang meluarkan dari iman kafir setelah itu bagaimana dihukum halat di penggal lehernya ini pedang syariat biarpun ternyata ilmu itu ilmu laduni ternyata waktu ngomong itu ada maksud yang tahu hanya halat sendiri cuman orang tidak faham cuman kita ini yang belajar syariat itu harus menghukum dengan syariat tidak usah kita tahu ini adalah begini banyak penafsiran sehingga syariat menjadi tidak tegak kalau ada orang di hadapan kita mabuk ya dicambuk dalam hukum Islam tidak usah berhayal kalau diminum masuk mulutnya berubah jadi air karena apa mulutnya kayak lautan tambah jahat ini pure gitu jadi homer tidak ada orang minum homer dicambuk selesai ini syariat kita khusnudan itu penting tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat secara jelas tidak ada lagi yang ada adalah teguran dan hukuman makanya saat itu halat jadi penggal lehernya oleh para ulama dan ulama yang juga wali wali Allah bahkan tidak mustahil diantara para ulama yang juga tahu bahwasannya halat itu wali Allah cuman omongannya saat itu bertentangan dengan syariat maka harus dipenggal lehernya maka dari itu hari ini jangan percaya dengan orang-orang yang sok wali-walian tapi omongannya melanggar syariat sebab sekarang itu zamannya zaman aneh kalau sudah setengah majdub yang aneh-aneh ngomong lantur itu padahal seneng orang datang ke situ mulai dari minta doa sampai minta nomor sekarang sudah masih ada tidak nomor gitu nomor judi itu macam ramalan ini aneh kalau orang melanggar syariat sudah jauhi tapi kalau dia wali Allah bukan urusanmu saya kualat nanti tidak ada kualat tidak ada kualat kita perlu menegakkan ini jangan dikasih celah jangan dirusak tasawuf tasawuf mulia ini ibn Atta'ila sekandar mendatangkan hikmah seperti ini mendatangkan hikmah tasawuf palsu makam-makam wali-wali-wali tapi pelanggaran syariat Nabi SAW jadi biarpun orang itu sudah disifati dengan wali besar kalau secara lahir perilaku yang melanggar syariat sudah lah hukum dihukum dengan syariat tersebut mulai tidak sholat melakukan yang haram tetap adalah haram dan dia harus dihukum kalau dia orang punya akal harus dihukum sebab memang kita akhir-akhir menemukan orang-orang yang suka begitu apalagi sudah masuk dunia Torekoh Torekoh itu hak benar akan tetapi dirusak oleh orang-orang yang mengaku guru Torekoh kata Doktor Muhammad Said Ramadhan Al-Buti di Syam ada guru-guru Torekoh yang jadi murid saja tidak pantas perilakunya tidak menampilkan kalau dia guru Torekoh jauh dari syariat Nabi SAW tidak di diri tidak di anak dan keluarganya jauh dari syariat hanya tasawuf di dalam pengakuan pengakuan kalau dia sampai kepada Allah akan tetapi perilakunya tidak ada hubungannya dengan Allah maka ini tidak tidak dianggap maka jangan ragu kalau ada orang melanggar syariat katakan melanggar syariat biarpun katanya Waliullah mabuk haram melakukan yang haram haram sudah selesai ada yang berkata tapi kan ada orang yang hebat tapi dia wali dia melanggar syariat kan ada contohnya saya Siti Jenar katanya contohnya halaj bagus ya bolehlah kalau ada kiai anjengan akang atau gus atau siapa saja yang zaman sekarang ini kok ngaku-ngaku wali lalu melanggar syariat saya pun mau mengakui dia wali tapi dihukum dulu dipenggal lehernya dulu kalau nanti darahnya ngalir asyadu ala Allah saya kunjungi kuburnya kan gitu kalau belum dipenggal lehernya masih penipu iblis nanti itu ini harus tegas masalah ini jangan ditipu umat kita perlu khusuri toladan yang baik lah kalau yang diwalikan gak ngasih suri toladan terus bagaimana suruh ngapain suruh ngaku-ngaku wali juga itu dunia yang tidak terlihat karena dunia dhuk dunia perasaan dunia yang tidak terlihat mengundang orang banyak bohong nanti kalau itu terus dikembangkan seperti itu seperti yang sering sering kami sampaikan dunia yang tidak terlihat itu bisa menjadi bahan untuk bohong sebanyak-banyaknya dunia hantu makanya kami paling narah kalau di pondok ada orang cerita saya melihat hantu awas kamu yang jadi hantu nular itu kenapa coba di pondok satu orang ngaku melihat kuntilanak melihat pocong satu anak yang dengar percaya takut yang dengar percaya takut padahal yang pertama tadi bohong karena merasa takut mau ke kamar mandi esok hari gak ada yang nemen nih nantri gak mau akhirnya kamar mandi masih ketakutan jerit aja pocong nah dua rebut wah ada pocong iya lari gelompat ke atas bohong sudah nih gue mulai heboh akhirnya pondok pocong jadinya itu bohong 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 alhamdulillah di pondok al-bahcah gak ada hantunya gak ada kuntilanak gak ada demit gak ada hantu gak ada jin sementara kita sering dengar pondok banyak jinnya ini santrinya jin kita tidak ingin mengundang orang dalam kebohongan termasuk dunia ini lah kalau sudah wali-nya itu wali yang aneh-aneh ini pasti aneh-aneh wali-nya tuh sudah sholat saya sudah sholat di Mekah sholat di Mekah enak aja Mekah sekarang bukan tuhur nih aneh sholat Jumat di Mekah nih selesai 4 jam sholat Jumat di Mekah aneh-aneh akhirnya mulitnya yang males apa aduh jadi wali kok susah bener nih rajin ngaji jamaah tetap sedikit wah sekarang jadi majidup aja Allah ketemu Rasulullah saya mau ke Mekah dulu ya ke kamar kenapa mau ke Mekah dulu Masya Allah hari ini betul-betul padat sesuatu saya tawaf waduh cerita tawaf di kamar mana di tidur ya tawaf tawaf mana ini aneh-aneh ini wah ini model-model begitu akhirnya muridnya bohong terus sebenarnya silsilah murid bohong termasuk salah satu guru kami termasuk di antara adalah mimpi ketemu Rasulullah ada murid setengah bandel tiba-tiba cerita semalam saya mimpi ketemu Rasulullah karena mimpi ketemu Rasulullah adalah kemuliaan eh murid yang pintar gak mimpi-mimpi ketemu Rasulullah kemudian murid yang pernah mimpi ketemu Rasulullah gara-gara dia cerita mimpi ketemu Rasulullah temunya jadi baik dengan dia wah kacau nih baik akhirnya apa malam Jumat keliwan saya semalam juga mimpi ketemu Rasulullah wah dua bohong nih akhirnya apa wah pada mimpi ketemu Rasulullah kok saya belum sendiri wah gak enak orang aku saya juga Alhamdulillah tempat kita adalah tempat mimpi ketemu Rasulullah bohong nih mimpi hantu makanya ada satu anak ngaku mimpi ketemu Rasulullah kamu bercerita kepada anak yang lain tak usir dari pondok saya cerita Habib Idrus bimad al-kaf guru kami cerita tentang masalah mimpi ketemu Rasulullah saya hubungkan dengan orang melihat hantu di pondok itu mengundang dusta yang lainnya mengundang dusta kepada yang yang lainnya itu antara engkau dengan Rasulullah hingga suatu ketika ada kami cerita para salafun asoleh kalau mimpi ketemu Rasulullah itu lihat separuh hartanya diberikan dan perilakunya tentu sangat baik dan sebagainya jangan dibuat fitnah agak begitu kan anak anak-anak gitu itu kan sudah sering saya saya masuk bab ini dunia tasawufi banyak orang main-main tasawuf sehingga banyak didusakan oleh orang karena pelaku-pelaku tasawuf penjahat tasawuf guru torekoh mahkom-mahkom wali-wali-wali wali palsu melanggar syariat wali tidak ada itu semuanya baik ini yang harus kita fahami bahwa urusan-urusan yang tidak terlihat itu sering dijadikan bahan untuk menyelamatkan diri orang kepleset naik motor jago naik motor sehat pleset padahal dia tidak tahu kenapa bilang apa ada ular ularnya tidak bisa ditanya pokoknya sering sebab-sebab bohong melihat hantu ada orang berdiri tinggi sampai kepleset karena dia jago naik sepeda motor dan kok ketahuan dia luka kepleset apa ini naik motor kepleset buat hantu biasa berdusta dunia tasawuf ini mengundang dusta sangat banyak orang ngaku-ngaku sudah pakai makom makom usul sampai kepada Allah sehingga sekarang ada orang belajar tasawuf belajar diskusi diskusi sampai malam dibahas masalah ilmu hakikat sampai terlepas kalau orang sudah sampai hakikat tidak perlu lagi syariat kita sudah sampai zikir kepada Allah cukup lah kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita sampai sehingga tidak salat katanya apa aku sudah salat sebelum salat wah enak benar sebelum salat saya ingin sebelum makan itu sudah makan baru saya seneng gitu ada makannya enak kamu makan bukankah kamu ahli tasawuf sebelum salat sudah salat berarti seharusnya sebelum makan sudah makan biar saya makan jadi itu baru sedih sebelum dapat duit sudah dapat gitu loh ini duitnya buat saya giliran duit bagianku giliran makan saya harus makan giliran salat saya sudah salat sebelum salat apa itu semuanya yuk kita kembali kepada syari'at Nabi Muhammad lempeng jelas urusan dengan sesama baik dilaku baik dan sebagainya jangan masuk dunia bohong ngaku-ngaku makom ini disebutkan oleh pencarah ini banyak orang di dalam dunia usul makom kepada Allah digunakan oleh orang untuk main-main untuk berbohong makanya untuk membuktikan kalau dia sampai kepada Allah gak usah repot-repot ente lihat ini ente ukur perilakunya dengan syari'at kalau benar sesuai dengan syari'at maka ketahui lah itu ilmu laduni yang benar itu ma'rifat kepada Allah itu ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau perilakunya tidak sesuai itu bohong itu ilham dari iblis dari syaitan selesai dan kita tinggal ngukur yang ngaku ilmu laduni ilmu laduni ada lagi satu sisi lagi tadi ilmu laduni itu boleh dicari dari awal mujahadah belajar baru dapat ada tiba-tiba Allah beri baru nanti muncul mancar perilaku yang baik sehingga ada orang belajar sebentar tak tahunya sobat dia tahu segalanya tapi bisa mengarang buku ya kayak Imam Nawawi rahimah wa ta'ala itu ilmu laduni benar itu belajarnya sama ngarangnya kok banyak ngarang itu kan gak masuk akal gimana sampai gak kebayang imam Nawawi rahimah wa ta'ala kalau dikumpulkan ilmunya umurnya dengan karangannya itu gak ketemu judulnya sehingga umur imam Nawawi hanya 40 berapa itu dibanding dengan karangannya itu mulai dari kalau dihitung setiap hari nulis 40 kuras setiap hari menulis satu buku dari lahir setiap hari bukan satu buku satu beberapa ini jumlah yang besar mulai dari lahir kan tidak mulai dari lahir juga beliau artinya begitu besarnya apa yang beliau tulis terus belajarnya kapan ngerenungnya kapan lah kok sudah bisa ngarang sebanyak itu lah itu namanya apa ilmu laduni hasilnya apa itu buku yang ditulis oleh Imam Nawawi banyak seperti itu karangannya Imam Nawawi sangat banyak sekali lah itu laduni hasilnya ilmu bukan ilmu ngaco sudah ilmunya laduni ibadah ma'anggak karangannya ngerusak ceritanya membuat orang dusta dari mana itulah laduni baik ayo hari ini kita belajar dengan Ibn Atwa'idah secondary semoga kita termasuk orang yang bisa sampai kepada ilmu ma'rifat haqa'ik apakah dengan cara belajar kita ini sampai ilmu ma'rifat yang menjadikan kita takut kepada Allah atau semoga Allah juga memberikan kepada kita ilmu laduni tiba-tiba Allah memberikan ke hati kita pemahaman sehingga menjadikan perilaku kita omongan benar pandangannya terus pandangan yang benar karena Allah menjadi mata kita yang kita denger pun Masya Allah selamat ada nasibnya orang pergi ke belakang diajak gunjing ke depan gunjing ke sini gunjing ke situ mitnah nasib itu manusia itu berarti apa dia jauh daripada rahmat Allah ada kerubat tetangga gimana aduh diajak gunjing lagi nasib kupingnya ngajak gunjing pergi ke sebelah diajak mitnah orang di situ macam lagi tapi ada orang yang sudah telinganya itu Allah maksudnya bukan Allah menjadi telinganya dibimbing oleh Allah ke pulang dinasihati yang benar sana dapat faedah yang benar ini makanya ukur majlis ma'in majlis ma'in majlis malaikat atau majlis iblis biarpun katanya majlis Al-Quran hadis Nabi Sallallam kalau di dalamnya ada gunjingan fitnah dan macam-macam itu ada itu hanya bentuknya saja majlisnya Nabi Muhammad majlisnya Rasulullah seperti ini majlisnya ahli kebaikan tapi setulnya di dalamnya adalah iblis makanya jauhi majlis kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah tidak ada merendahkan tidak ada menggunjing khususnya kunjingan tidak ada fitnah tidak ada bicara porno yang membangkitkan syahwat tidak ada semuanya baik-baik harus begitu kalau tidak keluar sebab itu akan menjadi musibah untuk kita karena majlisnya syaitan bukan majlisnya malaikat bukan majlisnya orang-orang soleh baik ini saja semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar dan memberikan kepada kita ilmu hakikat lalu diterjemahkan oleh anggota tubuh kita perilaku kita dengan benar kalau sudah benar pasti sesuai dengan syariat Nabi dan semoga ilmu yang kita peroleh selama ini yang kita kumpulkan seminggu demi seminggu hari demi hari pada akhirnya nanti juga akan terkumpul menjadi ilmu ma'rifat kenal Allah sehingga kita semua orang kenal Allah yang kenal Allah di dunia maka itulah yang akan melihat Allah nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam bisawab syukuran kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat amin ya Rabbul Alamin baik selanjutnya mari kita memasuki bagian tanya-jawab kepada para jamaah yang ingin bertanya kami persilahkan satu penanya dari jamaah laki-laki dan satu penanya dari jamaah perempuan dengan masing-masing satu pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya yang saya hormati saya minta saya mau nanya saya mau nanya tentang masalah dunia pacaran dunia pacaran mohon maaf kalau secara akal saya paham benar kalau misalnya pacaran itu haram tetapi hati saya itu kadang-kadang masih terpengaruh sama yang dunia pacaran itu karena emang dunia kampus itu saya itu sudah terbiasa melihat yang laki-laki sama perempuan itu bonsengan itu sering banget bahkan hampir semua hampir semua teman-teman saya itu pacaran itu dan saya minta saran dari Buya bagaimana sih agar kita itu tidak terpengaruh oleh dunia pacaran dan mohon maaf Buya saya ingin minta diceritakan oleh Buya hukuman tentang bagi para pesina di akhirat mungkin itu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari jamaah perempuan maka dibersilakan yang ingin bertanya baik bismillahirrahmanirrahim pertanyaan yang yang baik sekali yang bagus sekali dan itu adalah pengakuan yang sesungguhnya bukan pengakuan dari benanya adalah semua manusia punya perasaan seperti itu kita bukan batu tapi kita Allah ciptakan kita adalah punya hati dan Allah pun juga ciptakan manusia berpasang-pasangan dan fitrah adalah cenderung kepada pasangan akan tapi lihat ada yang namanya syahwat Allah memberi kepada manusia syahwat akan tapi bersama Allah beri syahwat Allah pun juga beri saluran-saluran untuk menyalurkan syahwat yang sangat bersih dan mulia membuahkan kemuliaan Allah tidak memberikan syahwat lalu tidak diberi jalan keluarnya sehingga syahwat itu sendiri kalau dipenuhi dengan cara yang benar akan menjadi sebuah kenekmatan yang dahsyat mengundang pahala besar dari Allah subhanahu wa ta'ala dan syahwat ada diberi dengan yang namanya cinta rasa kecenderungan terlebih dahulu sebelum datangnya cinta yang sesungguhnya dan kecenderungan itu wajar laki perempuan wajar dan bukan aib kecenderungan akan tapi ketahui lah bahwa harus ada kontrol kontrol akal kontrol akal sekaligus dengan syariat jadi kalau orang mencintai bukan dicelah karena mencintainya akan tapi bagaimana dia menindaklanjuti rasa cinta itu dalam perilakunya itu yang perlu dipertanyakan memang kok idahnya hendaknya cinta itu dibangun di atas pernikahan dibangun di atas pernikahan itu semestinya seperti itu sehingga orang di saat memilih pasangan itu benar-benar memilih yang benar cuman ada kalanya karena kita sering mendengar si fulan itu baik 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 sehingga terlintas di benak kita kalau seandainya aku menjadi istrinya dia atau seandainya saya menjadi suaminya dia saya akan bisa menjadi baik dan sebagainya itu sebetulnya bukan hayalan jelek karena menganggap dia adalah wanita baik misal saya seorang laki-laki melihat wanita tersebut baik saya sering bayangkan seandainya seandainya hayalan baik tapi tanpa dirasa dengan hayalan kebaikan itu sendiri menanamkan benih cinta di dalam hati seorang tersebut sehingga tiba-tiba kalau dengar dan nyebut namanya itu bergetar mungkin ya atau menurut ini karena bahasanya bahasanya bujangga itu makanya jadi kalau mendengar namanya saya sudah tiba-tiba merinding panas dingin melihat bapaknya lewat pun sudah berubah melihat rumahnya sendiri sudah tidak kedip itu macam tapi ya mbak berangkat dari itu dan hal yang semacam itu bukan air karena seperti datang dan perginya cinta Allah yang beri cuma bagaimana kita menyikapi itu semuanya ada namanya syariat halal haram cinta buta tidak masuk pembahasan ini kalau tiba-tiba seorang laki-laki mencerita seorang perempuan tidak ada kriterianya itu pasti gila dia pantaskah dia menjadi ibu baik untuk musolehah dia tidak tahu dengan ibunya baik tidak tahu dengan ibunya baik tidak tahu berarti kamu nikah dengan jin tidak tahu semuanya harus tahu dia baik ini ini berarti masuk ke hatimu karena kebaikan itu itu masih bisa itu benar kenapa kamu cenderung ke dia subhanallah saya menunggu dia rajin sholat dia begini 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 baik kalau begini bentuknya itu bukan syahwat itu adalah fitrah kemuliaan seseorang ingin mendapatkan kecintaan yang baik itu bisa dikembangkan dalam kehidupannya maka dibandu oleh syariat dan akal akalmu sudah waktunya kak enggak menikah sudahkah ada persiapan bukan syahwat lagi kalau syahwat itu subhanallah anak baru gede sudah ada urusan syahwat tapi dengan akal dan syariat itu bisa mengekang syahwat itu haram tidak boleh untukku sehingga aku tidak boleh melanjutkan hayalan ini lalu bagaimana baru melangkah yang benar tidak akan masuk dunia pacaran karena dia ngerti sebab dunia pacaran itu orang main api tidak dibenarkan sama sekali alasannya apapun kalau anda misalnya ada kecenderungan jatuh cinta kepada seseorang maka tindak lanjuti dengan syariat bukan dengan sese neng aku padamu mohon maaf semalam saya tidak ada tidur istrinya kena majlis mulia ngapain saya tidur minum buat tidur oh nasib kamu tidak faham nah ini jadi tinggal menindak lanjuti jadi kecenderungan itu wajar cenderung ini cenderung itu kemudian nanti kita akan beri dalam kita meraih sebuah ini cerita panjang ini ceramah khusus mungkin ada untuk mengkantar Valentin kita harus bahas masalah-masalah begini sebagai orang yang tidak jadi masalah cinta ada munisya itu kalau jatuh cinta karena fisiknya itu ada seperti binatang hanya pengen urusan dunia seks saja kalau jatuh cinta karena akalnya itu seperti cari pegawai saja istrinya jadi pegawai kemudian kita akan menikah dengan orang yang disitu ada rohnya yang sambung kepada Allah ini ada ada pembahasan panjang kemudian sebab rasa cinta itu adalah memang rasa di dalam hati tidak bisa diterjemahkan lidah pun hanya bisa berucap tapi diterjemahkan dengan berlaku nah makanya yang kita cintai harus ada objek yang kita cintai ini harus benar nah kalau tidak benar perlu dikontrol akalnya nah pasti hawa nafsu ada seorang perempuan ditanya neng pantaskah setelah kita ceritai panjang lebar karena dia sudah terlanjur gandrung sama seorang laki-laki sampai bapak ibunya kebisik kepusingan kepusingan kok bisa mau anak saya bu ya kok bisa mau saya ajak bicara tentang laki-laki yang baik sadar dengan akalnya laki-laki yang baik yang begini yang begini enak kalau kamu punya suami seperti ini dia manduk-manduk akhirnya saya jujur bu ya mau tanya orang yang kau cintai itu kira-kira pantas tidak menjadi suami yang baik layak tidak untuk menjadi suami yang baik untukmu dia becam mata sejar sambil berkata ngeleng tidak sadar sadar cuma karena syahwat karena gara-gara pacaran sering dirayu karena biasa janji-janji dan seterusnya dia bisa ngeleng kepala disaat dia ngeleng kepala ibunya senengnya luar biasa karena anaknya sudah sadar kalau laki-laki itu tidak tidak pantas setelah galeng kepala masih ngomong bu ya tapi kan Allah Maha Kuasa bisa merubah setiap orang kan nah sudah ngomong saya setengah jam ujung-ujungnya ngomong begitu itu loh orang sudah pacaran itu sudah buta matanya tapi kalau orang cerdas tidak saya itu punya tujuan saya akan menjadikan de istriku bukan untuk main-main dia adalah ibu daripada anak-anakku saya lihat hakikatnya kayak apa dia baik soleh dan sebagainya saya punya kecenderungan saya selalu jalur saya ada jalur yang benar boleh cenderungan bukan saya ngomong saya ingin nikah dengan dia kita usahain kemudian kita meraih tujuan itu ada tiga kemungkinan kalau kita mengharap sesuatu ada tiga yang satu sesuatu yang mungkin untuk dijangkau kejarlah dia yang satu adalah mungkin dijangkau bayar yang mahal kita cari yang tidak yang ketiga adalah mustahil jangan perjuangan sesuatu yang mustahil saya jatuh cinta dengan anaknya raja saya melihat di foto sepintas anggap saja anaknya raja burunai saya jatuh cinta saya mabok setiap hari mikir anaknya raja burunai ini kan jadi begitulah ada aturan maka diukur itu akal berperan di sini akal berperan baik itu saja jadi bukan sesuatu yang tapi yang menjadi salah adalah jika menindaklanjuti rasa di dalam hati tersebut tanpa dibimbing oleh akal dan syariat maka itu akan menjadi kebecatan moral tidak apa-apa jadi wajar tiba-tiba kenapa kok saya tenderung bukan mustahil itu terjadi pada Sayyidina Rasulullah salallahu alaihi wasallam sendiri Sayyidina Rasulullah adalah biasa melihat Sayyidah Zainab yang dinikahkan dengan Sayyidah Zaid bin Harithah biasa melihat karena dia adalah kerabatnya tidak ada perasaan sama sekali dan sehingga akan tapi suatu ketika setelah Sayyidina Hazat dicerai Allah titipkan hati titipkan di Rasulullah kecenderungan tiba-tiba Nabi Muhammad melihat Sayyidah Zainab beda tidak seperti sebelumnya karena Allah titipkan di hatinya tapi tidak melakukan kemesuman kemesan langsung ternyata sudah dinikahkan oleh Allah SWT maksudnya sudah diizinkan Allah untuk menikainya jadi wajar kecenderungan melihat siapa saja manusia normal kalau sudah tidak ada cenderungan tidak normal tapi ingat kita punya akal makanya perlu namanya pendidikan pendidikan baik itu saja insya Allah semoga Allah SWT menjauhkan kita dari salah langkah di dalam mengemban atau cinta ini salah mencintai salah menerjemahkan cinta juga bermasalah adepun hukuman zina masalah mengerikan diantaranya ada neraka jahannam diantaranya mohon maaf dia akan dihukum oleh Allah dengan hukuman di tempatnya tersebut dan akan dihinakan wah kalau hukumannya banyak kisah israq mi'aratnya Nabi SAW dalam hati seriwayat Imam Bukhari dan Muslim berbicara tentang hukuman-hukuman di neraka jahannam yang sangat banyak mungkin kalau harus kita cukup lah wasa itu adalah dosa gede tempatnya di neraka jahannam nyemplung sok neraka jahannam sudah tidak enak apalagi nanti ditambah dengan itu semuanya dan dipermalukan di badan mahsyar ini bezina bezina semua orang tahu ini bezina maka dari itu sebelum datang ajal kita siapapun yang pernah berzinah tobatlah kepada Allah biar tidak tampak lagi dosa itu ingat siapapun yang pernah tercurumus dalam zina segera kembali kepada Allah tobat kata ibu minad dambih kemana dambalah kalau sudah orang bertobat Allah hapus dosa itu dipandang masyarakat tidak akan kelihatan dosa di alam bersah tidak kelihatan dosa tapi kalau orang masih belum bertobat apalagi menikmati dengan dosa tersebut mati dalam keadaan dia belum bertobat akan terlihat dosa-dosa itu nanti di saat di badan mahsyar di saat di jahannam baik ini saja baik bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad irhamna wala tu'atibna wansurna wala ta'adulna wa'afina wala tubritna wa akribna wala tuhinna waathirna wa tuthir alayna innaka ala kulli shengudhir Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah ya Allah berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat ilmu yang mengenalkan kami kepadamu ya Allah ilmu yang menjadikan kami sangat kuat ya Allah di dalam keimanan kami ilmu yang menjadikan kami semakin takut kepadamu ya Allah ilmu yang menjadikan kami semakin takut melakukan kemaksiatan ilmu yang menjadikan kami semakin rindu beribadah ya Allah bukan ilmu lesan ya Allah bukan ilmu akal yang hanya bisa dibikir dan dibikir Akan tetapi kami ingin ilmu yang menggugah hati kami Yang menjadikan perilaku kami sesuai dengan apa yang kau perintahkan ya Allah Mudah kami untuk menjauhi semua larangan-laranganmu ya Allah Ya Allah semua yang ada di sini Angkat kami menjadi kekasih-kekasihmu Yang kau beri setiap saat ilmu ladunni Ilmu darimu langsung ya Allah Ilmu ladunni ya Allah Dan jauhkan kami daripada waswat syaitan Jauhkan kami dari godaan syaitan ya Allah Kami mohon anak-anak kami jaga iman mereka, akidah mereka Berikan kepada mereka segala kebaikan Berikan kepada mereka segala kemuliaan di dunia dan di akhirat Dan kami mohon ya Allah Kami mohon ya Allah Kami yang saat ini ya Allah menuntut ilmu Jadikan ilmu kami adalah ilmu yang menyelamatkan kami di dunia Dan menyelamatkan kami di akhirat Ya Allah, ya Allah, ya Allah Jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan Orang tua kami ampuni Dan berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah Ampuni orang tua kami, guru-guru kami ya Allah Ampuni mereka semua ya Allah Dan berikan kasih sayangmu kepada mereka Panjangkan umur mereka dalam ketahan serta sehat Yang sudah mendahuli kami Ampuni mereka dan berikan kasih sayangmu Di alam barzah ya Allah Ya Allah Ya Allah Wajudkan keindahan dalam rumah tangga kami Suami istri yang saling mencintai karenamu Dan yang belum menikah Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat Dan kami mohon jaga hati kami ya Allah Jangan sampai hati kami mencintai kecuali yang kau ridhoi ya Allah Siapapun itu Dan apapun itu Jadikan cinta kami hanya untuk yang kau ridhoi Dan jadikan cinta kami kepada apapun dan siapapun adalah cinta karenamu ya Allah Cinta kami kepada pasangan kami Jadikan itu cinta karenamu ya Allah Cinta kami kepada sesama kami Jadikan itu cinta karenamu ya Allah Bukankah karena menuruti syahwat kami Apakah itu syahwat materi atau syahwat yang lainnya Kami ingin cinta kami benar-benar cinta karenamu ya Allah Dan jaga hati kami Bersihkan hati kami ya Allah Dari penyakit-penyakitnya Dan jaga mata kami ya Allah Dari melihat sesuatu yang kau murkai ya Allah Jaga mata kami Jaga anggota tubuh kami ya Allah Kami mohon mudahkan segala urusan kami Ya Allah yang sakit sembuhkan Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami Dan kami mohon semua yang ada di kiri kanan masjid ini Allah Berikan kepada mereka segala kebaikan Jika mereka orang yang sering meninggalkan sholat Jadikan ahli sholat Jika mereka adalah orang yang sering melakukan keharaman Hentikan dan gantilah dengan yang halal Dan berkailah kami semua ya Allah Semua yang mendengar suara ini Muliakan mereka ya Allah dengan keimanan Muliakan dengan ketakuan Muliakan dengan kerinduan untuk beribadah Muliakan dengan rasa takut untuk melakukan kemaksiatan Dan kami mohon panjangkan umur kami semua Dalam ketaatan serta sehat walafiat Dan kami mohon berikan kepada kami kecintaan Yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad Dan kumpulkan kami kelah di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad Dan kami mohon berikan kepada kami semua khusunul khatimah Mati dalam keadaan iman Iman, iman Dan kami mohon ya Allah Jadikanlah ya Allah ucapan kami Di akhir hayat kami kelah ya Allah Saat kehendak mencabutnya wa kami Kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami Mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia La ilaha illallah muhammad rasulullah La ilaha illallah muhammad rasulullah La ilaha illallah muhammad rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fi dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa kinna adaban nar Wa sallallahu ala ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillah Rabbil alamin Al-Fatiha Terima kasih Mohon maaf dan mohon da'a selalu Wabilih taufiq bidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax